Terima kasih telah menonton! Air putih mau bikin sendiri ya tuh? Ya elah, ambilin aja sih. Yaudah, yaudah. Bener ya air putih aja ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Natal tahun ini sedih ya. Sedih kenapa? Nih, gue bisa pulang kampung, terus gak bisa Natal sama keluarga. Sama nih. Aku juga gak bisa. Padahal udah minta cuti sama bos. Cuman ya tetep gak dibolehin pulang. Namanya juga pekerjaan kan. Lebih parah lagi aku. Tiga minggu yang lalu mamaku sakit. Terus aku harus kirim uang buat bayar rumah sakit. Tabunganku abis. Jadi aku gak bisa pulang kampung. Untung mamaku udah sembuh. Puji Tuhan dong kalo mamam udah sembuh. Iya sih. Untung juga aku masih disini. Coba kalo aku udah pulang. Iya ya. Kamu sendirian disini. Iya ya. Si Yuli udah gak ada. Ariel juga gak ada kan. Wah bisa mati kutu kamu sendirian disini. Iya. Untung banget ya. Kamu masih ada disini. Iya. Jadi kan bisa Natalan berdua. Iya. Yaudah tuh kan udah disiapin. Makasih ya. Iya. Menara Doa Gabungan Departemen Pengembalaan, Profetik, MIS, Pendidikan dan BOM dengan Pendeta Kristina Faragnimela diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 jam 7 malam di Menara Doa Rayon 3. Wajib hadir bagi Ketua Departemen dan semua pengerjaan Departemen Anak, JC, Yud, Dewasa Muda, BWR, Diakonia, Doa Pujian Penyembahan, Pro Army, Media, IT, Pendidikan, dan BOM. Ibadah Banten Women Revival Rayon 3 diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 jam 6 sore di GBI Modern Land dengan pembicara Pendeta Andreas Nugroho, mengundang seluruh jemaat dan pengerja wanita untuk menghadiri ibadah ini. Doa pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 jam 7 malam di GBI Modern Land. Seluruh pengerja wajib hadir. Banten Junior Church Revival diadakan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 jam 7 malam di GBI Modern Land dengan pembicara Pendeta Kristina Faragnimela, mengundang seluruh jemaat JC yang berusia 11 sampai dengan 16 tahun untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah gabungan dewasa muda diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 jam 7 malam di GBI Modern Land dengan pembicara Pendeta Kristina Faragnimela, mengundang jemaat dewasa muda usia 26 sampai dengan 45 tahun dan pasangan muda untuk hadir dalam ibadah ini. Oh, enak banget ya. Natal, tahun baru, orang-orang bisa jalan-jalan ke negeri, pulang kampung, terus merayakan pesta. Nah kita, Natal, tahun baru, mau kemana-mana. Yee, Natal itu bukan soal pesta-pesta atau jalan-jalan kayak begitu. Ya, tapi kan namanya perayaan Natal. Masa gak ada pesta-pestanya? Tetep aja, Natal tuh gak ada hubungannya sama pesta, jalan-jalan, mewah-mewahan. Coba kalau kamu inget-inget ya, Yesus aja lahirnya di kandang binatang. Nah, sesederhana itulah Natal, bahkan bisa dibilang lebih tragis lagi daripada sederhana. Iya, masa orang lahir di kandang binatang? Nah iya, pokoknya Natal itu sebenernya merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Pokoknya apapun keadaan kita, lagi sedih kek, lagi seneng, lagi gak punya duit, gak bisa pulang nih kayak kita. Pokoknya apapun keadaannya, yang penting kita bisa rasain hadirat Tuhan. Iya, bener banget tuh. Berarti kan apa, bener dong orang-orang bisa jalan-jalan ke negeri, tapi mereka gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Iya, apalagi lebih kasian lagi tuh, orang-orang yang udah gak bisa jalan-jalan, terus gak bisa rasain hadirat Tuhan lagi. Rugi banget tuh. Emang, rugi banget. Terus di tahun yang baru ini, kita kan memasuki dimensi yang baru, memasuki permulaan yang baru. Kita harus lupain lah pola pikir kita yang lama tuh, yang kayak tadi itu. Lupain aja. Pokoknya yang sekarang, kita harus punya pola pikir yang baru, yang tertuju sama Tuhan. Ah, kamu kalo ngomong, suka bener. Ah, disana aja. Masuk dimensi baru, gunakan pola pikir yang baru. Tuhan. 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 Tuhan.